Nah, tadi kan kita udah bahas tuh sekilas mengenai just in time ya kan Jadi sini kita akan memperdalam nih tentang just in timenya itu Tadi kan just in time itu adalah definisinya kan udah kita tau nih Definisi just in time itu tadi kan pengurangan biaya Pengurangan biaya dengan meminimalisir pengurangan biaya dengan meminimalisir persediaan Nah, jadi sebenernya just in time ini gimana sih gitu kan Nah, just in time itu dia integrasi dari serangkaian aktivitas desain Untuk mencapai produksi volume tinggi Jadi itu dia untuk mencapai produksi volume tinggi Volume tinggi Tapi menggunakan minimum persediaan gitu loh Jadi kita itu meminimalisir persediaan Atau yang kayak persediaan itu kan tadi aku bilang ada tiga kan RM, WIP, sama finish good gitu loh Nah, dan ini dia hampir sama nih sama job order costing gitu loh Dia sesuai pesanan Jadi misalnya nih Jadi dia itu memproduksi produk yang diperlukan Jadi dia memproduksi produk yang diperlukan Perlukan gitu loh Jadi dia Berarti kalau dia memproduksi produk yang diperlukan Jadi raw materialnya Raw materialnya ini juga Dikirim ketika adanya pesanan gitu loh Jadi raw material itu dikirim Ketika ada pesanan Karena Kalau nggak ada pesanan gitu Dia tidak akan dikirim raw materialnya Karena dia hanya memproduksi produk yang diperlukan Itu dulu ingat Memproduksi produk yang diperlukan Oleh pelanggan Nah, dalam apa? Dalam jumlah yang sesuai Jumlah yang sesuai Dan Waktu yang sesuai gitu loh Jadi Misalnya Ketika pelanggan Membutuhkan misalnya Dia Mau Untuk lusa Jadi Barang raw material ini akan dikirim hari ini Dan nanti dikirim Lusanya gitu loh Jadi Dia itu Sistem produksinya dengan cara yang paling ekonomis Dan paling efisien Jadi Sistemnya itu Dengan cara Paling Ekonomis Dan Efisien Nah Setelah itu Ide ini Nanti Kan dibilangkan paling ekonomis Sama paling efisien kan Dengan apa sih? Dengan Eliminasi Pemborosan Atau Waste Eliminasi Eliminasi Dan Perbaikan terus menerus Perbaikan Terus menerus Atau Yang disebut juga dengan Continuous Process Improvement Oke Nah Disini Dalam sistem Just in time ini Aliran kerja dikendalikan oleh operasi Tadi kan Kita masuk nih Katanya kan Sistemnya Tadi kan Kupilang Di sistemnya itu Sering nanti Atau sering disebut dengan Pool system Nah Kan dia Sistemnya itu Pool system Ini gimana sih Maksudnya Pool system ini Pool system itu Adalah Dari setiap stasiun kerja Menarik output Dari stasiun kerja sebelumnya Sesuai dengan kebutuhan Jadi kalau hanya Jadi dari stasiun kerja Misalnya nih Ini stasiun kerja 1 Misalnya ini stasiun kerja A Ini stasiun kerja B Jadi Dari stasiun kerja A Ini Atau Dari stasiun kerja B ini Akan menarik Sesuai yang dibutuhkan Gitu loh Menarik Sesuai Yang dibutuhkan Untuk diproduksi lagi Di stasiun kerja B ini Gitu loh Jadi Disini Nanti Makanya tadi kan ada juga kan Gue bilang Dia Meminimalkan Minimalkan Ordering cost Dan Caring cost Nah Disini Dia kan meminimalkan Ordering cost Sama Caring cost Karena Disini Dia gak butuh Waktu lama Gitu loh Jadi Dari itulah Terjadi Zero inventory production Stok Atau yang sering disebut Stockless production Karena Disini Dari stasiun kerja 1 Langsung ditarik Sesuai kebutuhan Dari stasiun kerja sebelumnya Jadi gak perlu tuh Biaya penyimpanan Gitu loh Jadi Meminimalkan Ordering cost Sama Caring cost Nah Selanjutnya Disini Ada Syarat-syaratnya Jadi Di just in time ini Kita juga harus tau nih Syarat-syarat yang bisa dibilang Untuk just in time itu Apa sih Gitu Jadi Syaratnya itu Yang pertama Di just in time ini Itu gak ada Nol Gitu Atau waktu tunggu Nah Kalau misalnya Yang kita baca di EOK itu Kan dia ada Lead time kan Misalnya kayak Safety stocknya itu Disini Di JIT itu Gak ada Nol lead time Karena apa Karena Dari stasiun kerja 1 Itu langsung ditarik gitu loh Sesuai dengan kebutuhannya Gitu loh Nah Dan dia itu Quantity Yang kedua Quantity Dipesan Seminimal mungkin Di sini Di sini Tadi kan ku bilang Kalau misalnya Di just in time ini Dia hanya memproduksi Ketika ada Pembeli yang Ingin Balang tersebut Gitu loh Jadi kalau misalnya Pembeli tidak mau Ya tidak diproduksi Dan sesuai dengan Kebutuhan dari Si pembeli Terus dia No order Recourse Balance work Load Dan Yang terakhir itu Adalah Tidak ada Interrupti No Interruption During In the Process Jadi tidak ada Interrupti Selama Prosesnya Gitu loh Jadi itu dulu yang Harus kita ketahui Tentang just in time Nah Ketika kita udah Ketahui tentang just in time itu Nanti kita bisa lihat di Backflashingnya itu Gitu loh Oke Selamat menikmati